Pertahankan Warisan Nenek Moyang, warga Birem Anyam Tikar di Gua Sarmi, perempuan tangguh asal desa Birem, kecamatan Tambelangan, setiap hari menyabit rumput untuk kebutuhan hewan ternaknya, namun, dia juga memiliki pekerjaan lain untuk membantu perekonomian keluarganya, yakni, menganyam tikar. Tempat menganyam tikar itu terbilang unik, bukan di emperan rumah, bukan di rumah tetangga, bukan pula di gazeba, melainkan di gua. Sehabis menyabit rumput, dia menyiapkan diri pergi ke gua. Hampir setiap hari dia pergi ke gua yang dikenal dengan nama Gua Aeng Nyonok, lokasinya di Dusun Sloros, desa Birem, kecamatan Tambelangan, tempat ini seolah menjadi kantor baginya. Warga desa Birem itu menerangkan, produksi tikar membutuhkan waktu yang cukup panjang, satu tikar bisa dikerjakan paling cepat seminggu hingga 10 hari, paling lambat, sebulan hanya garap dua tikar. Mutijah, perajin lainnya, menambahkan, ada beberapa tahapan dalam pembuatan tikar daun pandan, pertama, daun pandan dipanen, lalu dipotong menggunakan senar, setelah itu, direbus sekitar setengah jam agar warnanya berubah. Daun pandan yang sudah direbus langsung direndam semalam, kemudian, dijemur dan dihaluskan. Penjemuran dilakukan dua kali agar hasilnya lebih maksimal.